suatu hari nabi ditanya oleh Syedina Umar dan Syedina Ali juga Syedina Umar yang bertanya Ya Rasulullah adakah orang yang derajatnya di sisi Allah itu lebih hebat dari kami-kami yang hari-harinya bersama bersamamu ini ada gue kaget Umar padahal itu kayak-kayak Umar yang ada di pegunungan Korn Yaman temui mintalah doa kepadanya ayo saya semenang ceritanya gini jadikan dasar dulur-dulur nyambung aku enggak tahu ngomongin nih jalan WC asli dicegat ibu sing lorong jene anak tunggal lagi ini saking api anak ini saking soleh ini loh tapi kalau ini loh Allah maha aduh maha bijak maha hakim mahaan itu tenang aja kayak kayak jangan tenang aja wes gak bobo ngomong-ngomong ibu-ngomong ibu itu ya sedih aja obo ya anuang weh tak temukno tak temukno ampe ngaji nabi piro ngelih ya gaun ngelih ya ha ha ketemu temen itu roh ampe roh ya weh saya tahu ya terasa ya anulah nah itu sebegitu saya abu baka anu umar sampe naling boleh imarani ayur wahi gaya Hai tegak mburi di barangnya anu 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 po yang mana dadah meriki ya Umar ngayo gaya nah ngomong iya hehehe hehehehehehe yaudaru didisi iya wes ayuh ya ikiwong iki lai yuh wes Wah yoh massa singo penguang injene yokale informasi dari nabi ya Wah igjen jenere asli tuh gak ditoleng seru aku menyampaikan maksud dan tujuan intinya saya diperintah nabi untuk minta doa kepada anda saya nggak biasa mendoakan gitu nggak gelem di jalan itu mau saya nggak tahu dengan person to person aku jama' biasa wali itu modelnya modelnya itu biasa kalau mau, mau aku kak sarin, aku kak tau orang, aku kak tau orang, orang situ aku pendawainan, kak tau orang, Allahumma'fir, lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ingkuntem minal muslimin wal muslima menurut muslimin wal-muminin ya wis-jewet adungan menilai kayaknya sama mutakar salim nanti terus nolane awakmu ngapi yoga nesetina umar ini kayak kayak pemahaman ini awam itu masih jauh ngerjuk tapi gak termasuk minal muslimin wal-muminin masih dungu sampai dombir muruh-muruh di terjemah wali-wali aneh-aneh itu gak wani aneh yang saking jelas itu rizal enggak ada tadi ngaling-ngaling enggak enak di congklok munu sak jane gak gelap ngunung-ngunung wis anu los tapi gak dol maksudnya gandir maksud apa wis ya wis menyampaikan kebenaran maksudnya tidak bagus apa di pikir aku gagal bagaimana aku harus melakukan ini tuh bagaimana caranya aku gagal aku gagal aku mati aku gagal hahaha hahaha hahahaha tapi gua iya Nek ini mampu liajleh Nek ini mampu liajleh Nek ini mampu liajleh Nek ini mampu liajleh Intinya talqin itu Yang mentalqin itu saksi Saksi Kuat bahwa yang di talqin itu Beriman Posisinya Sebagai syahid saksi Kemudian ketika Di perjalanan hidup itu Kemudian Misalkan talqin umur 20 Kemudian umur 40 Bisa gak ini putus gitu Oh ya bisa banget Berarti ketika putus harus di talqin lagi Ya tapi Prosesnya tidak harus Tidak harus Seperti awal Ya cukup sadar terus Iman lagi ya sudah otomatis Ya Atau boleh gak misalkan Seseorang ini pernah ikut Talqin ke si A Ke guru A Kemudian Merasa kurang puas Ketemu guru B minta di talqin lagi Ketemu guru C minta di talqin lagi Tambah buan Tambah buan Tambah buan Itu gak Lebih baik Tidak lebih baik Berarti Bukan berarti Itu gak ada imannya itu Gak percaya Gak percaya Gak percaya sama guru yang A Iya Gak percaya terus itu Gak percaya terus itu Atau orang masih bingung gitu Yang harus Ada saksi hidup Yang Menyaksikan dan membimbing Mengawasi Basiron wanadziron Memberikan kabar gembira Atau Mengancam Atau Memperingatkan Nah Karena ini bersifat Talqin itu Bersifat kerohanian Berarti kan Tidak melihat Sisi kejasatan Iya Artinya Kalau Misalkan ini Ada orang Yang secara baju Secara syariat Tidak sama bagaimana Tidak sama apanya Misalkan Ada orang beragama Non-Islam Minta di talqin gitu Boleh nggak Kan kerohannya Oh Iya Kerohannya itu Keimanan Boleh 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 Itu Sama dengan ahli kitab Kalau di zaman Nabi Tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad Tapi mengikuti Hakikat Muhammad Dan tarekat Muhammad Namun yang begitu itu Biasanya enggak langgeng Atau enggak Enggak kuat Enggak langgeng Mudah putus Dan sambungnya sulit Itulah Kemudian Di surat jin itu Allah berfirman Wa'allahu istiqomu Ala tariqatila asqaynahumma an ghadaqa Linafsinahum fi' Andai saja mereka bangsa jin itu Istiqomah mengikuti tarekat Muhammad Istiqomah itu terus Ini saya akan kami hujani mereka Ma'an ghadaqa Air yang segar Biar Biar Untuk kemudian ya Seterusnya kami uji mereka itu dengan itu Kalau lulus ya Ya Anu Tapi tidak hanya bangsa manusia yang minta tahu Ini memang enggak Jin-jin barang itu Sama Mas bangsa jenis itu Mas bangsa jenis itu Jumlahnya lebih banyak Dan kalau Dari Lohila Itu Taatnya jauh lebih kuat Luhi manuto Timbang manuto Nah Disamping Untuk mendapatkan keberkaan tadi Agar diberkati Salah satu dari Manfaat Ikut talqin itu Adakah yang lain bos Misalkan Oh Kalau Pernah di talqin ini Berarti Apa Kalau Di Alquran itu Masuk Potkuli Di Ibadi Ini Jadi Berada di dalam Suatu kelompok Komunitas Apa seperti itu Memang Kelanjutannya Ya Sulu Talqin Sulu Ada Talqin Zikir Ada Talqin Zulu Talqin Zulu Itu Ya Didikte Didikte Berperilaku Mulia Berperilaku Didikte Harus itibak kepada Nabi Jadi setelah di hari kiamat bisa termasuk kelompok itu Iya Talqin Solo itu itu hidayah ihsan Kalau Talqin fikir hidayah iman Talqin Solo hidayah tulisan Iya Iya Asyik nurut manut Harapin lagi Kontrolnya dokter menurut Ini begini kontrol Banyak kontrolnya Jadi bukanku kontrol Kontrolnya gelajaran mana Iya Pengingat Iya pak Merti itu pak Kalau menurutannya gurur-gulani Baik Ada lagi Saya kira-kira Ya Sami-sami Mati Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!